Terima kasih Anda masih bersama kami. Merusah PDI Perjuangan melantik dan memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 hingga 2025, jelang Rakornas 2025. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melantik kembali pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 hingga 2025. Dalam kesempatan ini Megawati turut mengangkat sejumlah kadar PDI Perjuangan dalam kepengurusan DPP. Nama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok masuk dalam kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Menjabat sebagai Ketua Bidang Perekonomian menggantikan Said Abdullah. Selain Ahok, turut dilantik mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Penambahan jabatan juga turut diberikan ke sejumlah nama lain, seperti Puan Maharani, yang merupakan nama lama yang tetap diamanatkan sebagai Ketua DPP PDIP dan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Tapi satu hari sudah pasti, Ibu sudah sampaikan begitu jelas. Ada beberapa tempat kosong karena satu anggota DPP ada yang wafat, kemudian ada yang tidak bisa keluar atau bekerja kembali. Jadi memang posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi. Dan tentu saja dengan menikapi situasi kondisi yang ada, kita perlu untuk membahu-membahu bergotong royong memperkuat partai di tahun 2020. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!